Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa oleh karena kemurahan Tuhanlah, kita masih diperjumpakan dalam renungan harian, hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak di sorga oleh karena begitu besarnya kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan mengawali setiap kegiatan kami ya Bapak, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Berkati kami, biarlah melalui firmanmu ini, kami akan kembali dikuatkan dan ditopang dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-38. Setelah Salomo selesai menderikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnya lah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan buah mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya dua kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah sepotong hasta panjangnya, dan dua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnya lah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang, yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding-dinding sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnya lah pintu dari kayu minyak, ambang yang tiangnya merupakan segi lima. Pada kedua-dua pintu yang dari kayu minyak itu mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerup dan pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak, yang merupakan segi empat. Dan dua pintu dari sonabar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat gelipat, dan dengan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnya lah para kerup pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam satu tiga jajar batu pahat dan dari satu jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan siu, diletakannya lah dasar rumah itu, dan dalam tahun yang kesebelas dalam bulan bul, yaitu bulan kedelapan, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi tujuh tahun lamanya, ia mendirikan rumah itu. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini, diribirikan satu tema, Allah mengerjakannya, kita sisanya. Bapak, Ibu, Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan ini masih bagian dari kisah pembangunan baik Allah setelah menyelesaikannya. Kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi baik Allah. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-37 sampai ke-38, kita kemudian mendapatkan informasi durasi pengerjaan bangunan tersebut, yakni tujuh tahun lamanya. Selain itu, sebagaimana urayan dalam bacaan ini, kita mendapati bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berhasil dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin, sebab pada masa pemerintahannya, Salomo sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bapak, Ibu, Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan, tidak heran jika kemegahan baik Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Renungan ini berfokus pada ayat yang ke-14 yang menukas bahwa Salomo telah menyelesaikan baik Allah. Pertanyaan refleksi yang dapat kita ajukan adalah benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam menjelaskan kehidupan kita, banyak penghutbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan telapak tangan yang mengepal sebagai usaha kita dan bagian yang tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya, Bapak, Ibu, bahwa kita hanya perlu mengusahakan semaksimal mungkin sisanya Allah yang menyelesaikannya. Ya, ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sisa-sisa dari usaha kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ajaran semacam ini sangat berbahaya sebab seolah-olah tokoh utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal, semegah, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Allah-lah yang berperkara di dalamnya. Dan dibalik semua karya Salomo, di sana ada Allah yang maha kuasa berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyerukan bahwa Allah yang kemudian mengerjakannya dan kita hanya sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes Pembaptis bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, diberkatilah kita semua yang boleh mendengarkan renungan hari ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih, Bapak di sorga. Melalui firmanmu kami kembali dikuatkan dan ditopang. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami untuk menjalani aktivitas kami secara khusus di hari ini. Ya, Bapak kami dalam kerjaan sorga, ajar kami bahkan roh kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Ya, Bapak di sorga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang bersuka cita hari ini melalui pertambahan usia, Tuhan sempurnakan suka cita mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami percaya bahwa di dalam tangan kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Datanglah ya Tuhan menghampiri kehidupan mereka. Kami percaya bahwa di dalam tangan kuasa Tuhan ada jalan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berseruh dan berserah kepada-Mu. Bapak kami dalam kerjaan sorga kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka terus bersuka cita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bapak kami dalam kerjaan sorga ini doa permohonan yang kami bawa di dalam anakku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.